Intro Halo guys, kembali lagi di channel HA Pet Lovers Kalau melihat Pak Ambo mengelus dan mencium buaya Rizka Memang terkadang membuat kita merasa sedikit khawatir guys Tetapi hal semacam itu memang sudah menjadi rutinitas yang dilakukan Pak Ambo dan buaya Rizka Buaya kesayangan Pak Ambo ini juga sangat ramah jikalau Pak Ambo mengelus kepalanya yang keluar dari dalam air Hmm, tetapi bagaimana ya guys Kalau aksi itu dilakukan Pak Ambo di daratan Iya, maksudnya Pak Ambo dan buaya Rizka berada di daratan yang sama guys Apakah hal semacam itu tidak apa-apa ya guys dilakukan Pak Ambo Dan apakah buaya Rizka juga tetap relax terhadap Pak Ambo guys Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan Pak Ambo yang langsung berinteraksi dengan buaya Rizka di atas daratan yang sama guys Tetapi sebelum kita masuk ke videonya Kami mengajak teman-teman semuanya yang belum subscribe untuk bantu dukung channel ini Dengan cara klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian semua selalu update informasi seputar dunia hewan dari kami Kalau udah langsung aja kita masuk ke videonya Seperti biasanya Pak Ambo sengaja memasuki kawasan muara yang biasa menjadi rumah dari buaya Rizka Hanya untuk sekedar memberikan makanan favorit kepada buaya kesayangannya itu guys Pak Ambo yang ditemani anaknya menaiki perahu yang biasa ia gunakan untuk mengelilingi kawasan muara tersebut Sambil meneriaki nama dari buaya Rizka itu guys Seperti biasanya Buaya Rizka yang seperti mengerti dengan namanya langsung menghampiri perahu papinya itu Dan pak Ambo segera memberikan potongan-potongan daging ayam untuk buaya kesayangannya itu guys Setelah buaya Rizka merasa cukup kenyang Ia segera pergi meninggalkan pak Ambo untuk berjemur loh guys Oh iya bagi teman-teman yang belum tahu hewan reptil memang biasa berjemur guys Karena mereka memerlukan panas dan sinar UVB yang diperoleh dari matahari untuk membantu metabolismo tubuhnya dan mencerna makanannya Oleh karena itu guys buaya Rizka yang sudah kenyang langsung pergi mencari spot yang terpapar sinar matahari Pak Ambo yang masih ingin bercengkrama dengan anak buaya kesayangannya itu pun mengikuti arah buaya Rizka yang sudah naik ke daratan Dan memberhentikan perahunya di tepian daratan itu guys Nampak ukuran tubuh buaya Rizka sangatlah besar guys Ternyata pak Ambo berniat untuk menghampiri buaya Rizka yang sedang berada di daratan itu Duh pak Ambo hati-hati ya pak jangan sampai membangunkan buaya Rizka yang tidur Nanti dianya malah ngambek pak Pak Ambo yang perlahan mendekati buaya kesayangannya itu nampak berada sangatlah dekat guys Dan yang lebih menegangkan ternyata pak Ambo berani melakukan aksinya yaitu mengelus kepala buaya Rizka guys Namun kali ini berbeda dengan biasanya Buaya Rizka dan pak Ambo berada di daratan yang sama guys Hal itu tentu saja membuat kita yang melihatnya sedikit khawatir ya guys Namun lagi-lagi buaya Rizka yang memang sangat sayang dengan pak Ambo Tidak mengeluarkan reaksi-reaksi yang bisa membuat pak Dina itu merasa takut guys Bahkan aksi dari pak Ambo itu juga dilakukan oleh Fitriani Rizka yang merupakan anak pak Ambo Hingga akhir video buaya Rizka tetap kalem guys Itu merupakan bukti kalau buaya muara yang diberi nama Rizka ini memang benar-benar sayang kepada papinya itu Gimana pendapat kalian tentang video tadi silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya guys Nah itulah tadi video yang memperlihatkan aksi dari pak Ambo ketika sama-sama berada di daratan dengan buaya Rizka guys Pak Ambo bahkan berani mengelus kepala buaya kesayangannya itu Tetapi kami mengingatkan ya guys untuk teman-teman dimanapun kalian berada Jangan pernah melakukan hal semacam itu guys Karena notabene buaya tetaplah merupakan predator Bukan hewan yang bisa dijadikan peliharaan seperti kucing Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa nih guys klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya Karena dengan subscribe kalian adalah semangat bagi kami Kalau udah sampai jumpa lagi di video selanjutnya Ciao Terima kasih telah menonton video selanjutnya